Pemirsa Keluarga Penerima Manfaat atau KPM di Kabupaten Cianjur mengeluhkan program bantuan pangan non-tunai atau BPNT pasalnya beras yang disalurkan distributor melalui Iwaru tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keluarga Penerima Manfaat Program BPNT di Desa Saganten Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur mengeluhkan kualitas dan takaran beras yang tidak sesuai dengan harga. Kualitas beras yang diterima KPM di desa tersebut kondisinya kurang memuaskan kualitas berasnya pun dinilai jelek. Bantuan BPNT tersebut sudah berjalan selama 3 bulan. Menurut warga, kualitas beras BPNT di bulan pertama sangat jelek di bulan kedua kualitasnya bagus dan kini di bulan ketiga kualitasnya kembali jelek. Bahkan saat ditimbang ulang oleh warga, takarannya kurang 2 kilo per karungnya. Ibu, itu Ibu menerima beras bantuan dari pemerintah? Ya. Itu berapa kilo? Sekilo, eh 8 kilo, 8 on. Perjalanan 10. Oh, 8 kilo, 8 on. Ya. Seharusnya? Kan seharusnya berapa, Ibu? 10 kilo katanya. Sama telur di ayam. Ibu menerima dari Ewarung? Dari yang pengurus itu, nah, nerima ablima. Oh, diwakilkan? Ya. Dari ketua kelompok? Ya, ketua kelompok. Ibu, udah berapa bulan nerima ini, Ibu? Tiga. Tiga bulan? Sementara itu pemilik Ewarung Iayah, Adriani, mengutarakan, beras yang dipasok oleh distributor kondisinya cukup bagus dan telah sesuai dengan aturan. Jika dianggap jelek dan kurang memuaskan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi agar ke depannya bisa lebih bagus. Kalau menurut saya itu bagus, Pak. Tapi kalau menurut masyarakat itu beras, kualitas jelek, Pak. Nanti bisa dievaluasi lagi. Kalau nanti ke depannya kita harus belajar, Pak, dalam tahap. Sekarang udah ke 3 bulan. Jadi sama-sama dia evaluasi lagi gitu. Jadi ke depannya, kalau misalkan sekarang jelek ya, kita ditingkatin lagi. Nanti kita nanya lagi ke masyarakat, misalkan nanya lagi, ini jelek ya, kita tingkatin lagi. Soalnya sekarang kan musim paceklik, kita nyari barang tuh gagal panen ya. Iayah Andriani mengimbuhkan, saat ini sedang musim paceklik banyak petani yang gagal panen sehingga stok beras sulit diperoleh. Heri Setiawan, Bandung TV.